Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Kita harus bertanya sama dalam diri kita sendiri Selama kita ikut Tuhan ini Kita ini sudah melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau kita tidak bertanya pada diri kita sendiri Tanya sama Tuhan Biar Tuhan lihat sampai kedalaman diri kita Kita akan merasa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan Yang kita perbuat ini benar Justru kita harus bergaul dengan Tuhan Bukan hanya sekedar minta, mohon, pingin ini, pingin itu Doa permohonannya dijawab Bukan hanya sekedar itu Tapi kita tanya sama Tuhan Tuhan selama ini apa yang aku perbuat ini benar apa tidak? Kalau kita seringkali mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang di dalam ini Kita akan menjadi orang yang semakin hari semakin diubah Tuhan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Bukan jadi orang yang keras kepala Orang lebih suka menilai, melihat, menghakimi, menuduh, melihat kelemahan orang lain Ngomonginya, mempertentangkannya, membicarakannya Kita mau jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Kita mau jadi orang yang menang terhadap diri sendiri Kita harus menang terhadap semua keakuan ego dan hawa nafsu kita Kalau tidak kita ini menjadi orang yang selalu berputar pada persoalan Kejadian, kesalahan yang sama terus-terusan Kalau kita seperti itu Artinya hidup kita ini tidak jalan seperti yang Tuhan mau Kita mengikuti ego kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, kemauan kita Kita tanpa peduli dengan Tuhan Kita tidak peduli dengan Tuhan Coba kita mau lihat Dalam diri kita selama ini, selama kita hidup ini Semua yang kita alami Semua yang pernah kita lakukan Semua yang kita pernah perbuat Kalau masih ingin dihormatin Pingin dilihat orang Pingin diakuin orang Pingin disanjung orang Pingin dipuji orang Pingin semua orang memandang dan mengakui Bahwa kita ini adalah orang hebat, orang pinter Orang kaya, orang berhasil Orang yang punya jabatan tinggi Kalau kita masih ingin seperti itu Artinya kita ini belum menang terhadap diri sendiri Orang yang menang terhadap dirinya sendiri Dia tahu posisinya di dalam Kristus apa Dia tidak pernah peduli dengan apa kata orang Selama yang dilakukan benar Selama yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan Dia tidak pusing dengan kata orang Orang menjelekan, menuduh, memfitnah, mengatang-atang Tapi kalau kita ini belum menang terhadap diri sendiri Kita masih berjuang terhadap diri kita sendiri Mengalahkan diri sendiri Kita ingin melakukan segala sesuatu Supaya kita dilihat orang Kita pakai barang-barang bagus Kita pakai barang-barang mahal Supaya kita kelihatan mahal Supaya kita kelihatan terhormat Bahkan kita sampai memaksakan diri Merubah muka kita sampai operasi Supaya orang puji Kalau sudah sampai seperti itu Kita belum beres terhadap diri sendiri Belum mati terhadap diri sendiri Karena fokus kita hanya diri Kita sendiri bukan Tuhan Yang harus menjadi utama dan menjadi tujuan kita adalah Tuhan Bukan diri kita sendiri Orang yang belum menang terhadap dirinya sendiri Selalu berjuang dengan dirinya sendiri Sampai mati pun dia akan terus berjuang Dan tidak akan mengalami kemenangan Kita kalau tidak taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan Kita akan selalu terus ingin menonjolkan diri kita Di hadapan orang lain Nilo lihat semuanya Padahal kehormatan, pujian, pengagungan Semuanya untuk Tuhan Harusnya untuk Tuhan Tapi kita coba mencuri untuk kepentingan diri sendiri Karena kita ingin diakuin Nilo, aku ini orang terhormat Aku ini orang yang paling baik Aku ini orang yang mahal Dengan mencoba pakai barang mahal Padahal Kalau di dalam diri kita ini ada Kristus Kita hidupin kebenaran Kita belajar Matiin keakuan Pikul salib sanggal diri mati daging Yang kita utamakan adalah tujuan Tuhan Yang kita mau senangkan adalah hati Tuhan Kita otomatis berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan Nilo, perjalanan Untuk ngalami kemenangan Setiap hari Berjalan bersama Tuhan Itu dibutuhkan pengalaman pribadi dengan Tuhan Dan kita harus mengambil keputusan dengan Tuhan Setiap hari harus benar Bukan benar menurut pandang kita sendiri Tapi benar menurut cara pandang Allah Kita harus tahu Kenali diri kita sendiri itu siapa di hadapan Tuhan Jangan-jangan selama ini Apapun yang kamu kerjakan Mau pelayanan Pengen dipuji orang Pengen diakuihan orang Nulihat pelayananku Lihat kotbahku bagus Lihat jemaat yang ku gembalakan Lihat mobil yang ku pakai Lihat rumahku aku tinggal di mana Lihat bajuku Lihat penampilanku Lihat betapa mulusnya mukaku Dan semuanya Hanya pada ku Aku Diriku Dan saya Kalau sampai kita masih seperti itu Perlu mati daging Perlu pikul salib Perlu sanggal diri Kalau kita masih seperti itu Kita akan ketemu dengan banyak problem dengan diri kita sendiri Karena problem yang kita alami itu Sebenarnya problem dengan diri kita sendiri Yang kita sendiri belum menang terhadap diri kita sendiri Sehingga kita menimbulkan keributan permasalahan dengan orang lain Orang yang menang terhadap dirinya sendiri Dia tahu siapa di dalam Kristus Mau pakai barang mahal Mau pakai sepeda motor Mau jalan kaki Mau menaik angkot Mau pakai mobil mahal Itu bukan yang utama Yang utama adalah menyenangkan hati Tuhan Banyak orang mencoba Mendefinisikan dirinya sendiri sebagai orang-orang terhormat Orang-orang yang hebat Orang-orang yang pintar Dengan panjang gelar yang banyak sekali Dengan pakai barang mewah Barang mahal Untuk mendefinisikan dirinya sendiri di hadapan manusia Buat apa Kita coba terlihat keren Terlihat pintar Terlihat bijaksana Terlihat berhikmat di hadapan manusia Itu lu buat apa Apa ingin dipuji orang Apa ingin diakuin orang Apa ingin dapat tepuk tangan dari orang lain Kalau kita hanya ngejar itu Belum tentu yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan Yang harus kita lakukan Adalah mengejar kekudusan Mengejar kesucian Mengejar perkenanan Kepada Tuhan Kita harus belajar Mati terhadap kehakuan kita Mati terhadap diri kita sendiri Supaya kita ini mengalami kemenangan terhadap diri kita sendiri Kalau orang yang belum mengalami kemenangan terhadap dirinya sendiri Dia akan susah menerima kekurangan orang lain Dia akan susah menerima kelemahan orang lain Dia akan susah menerima kekurangan pasangannya Dia coba selalu tuntut Selalu tuntut Selalu paksa orang lain melakukan seperti yang dia mau Kalau tidak didapati orang lain melakukan seperti yang dia mau Dia marah Dia kecewa Dia sakit hati Capek Orang Kristen banyak hidupnya capek Lelah Yang dikejarannya kepuasan dirinya sendiri Kita kalau mengejar kepuasan diri kita sendiri Dengan Coba melakukan ini dan itu Capek Lelah Ada orang yang ingin kelihatan baik Dia selalu berbuat baik sama orang Tapi bukan Murni tujuannya Lelah Pengen kelihatan kudus Kelihatan suci Tapi menipu Tuhan Buat apa? Kita harus ngejar perkenanan Tuhan Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya dihadapan Tuhan Sepenuhnya dihadapan Tuhan Jangan beri ruang kosong sedikitpun buat diri kita sendiri Saya sudah ngomong ini berkali-kali Kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya kotbahkan Sampai yang saya ajarkan Jangan pernah Beri ruang kosong Untuk diri kita sendiri Untuk membanggakan diri Untuk mendapat pujian dari orang lain Untuk mendapat pengakuan Bahkan untuk mendapat keuntungan diri kita sendiri Tanpa peduli dengan hati Tuhan Dengerin baik-baik Hidup kita Selama ini Harus untuk Yesus Kalau mati Aku mati Mati adalah keuntungan bagiku Kalau aku hidup Aku harus memberi buah Untuk kemuliaan nama Tuhan Bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri Kalau kita mau Mengkonsekrasikan diri kita Menguduskan Memisahkan kita Dari semua keinginan daging dan hawa nafsu kita Hidup kita akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan Orang-orang model kayak begini loh Orang yang akan dipercayakan banyak hal sama Tuhan Orang yang belum menang terhadap dirinya sendiri Selalu mengejar Keakuannya Kepuasannya Hawa nafsunya Dan ternyata itu melibatkan banyak orang yang jatuh dalam dosa Tapi kalau kita ini mau bayar harga di hadapan Tuhan Hidup kudus Menyucikan diri Pikul salib Mati daging Mengatur kata-kata kita Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bukan asal ngomong Bukan asal hakibi Mengatur cara pandang kita Sesuai dengan cara pandang kerajaan Allah Bukan cara pandang kita sendiri Semakin hari Kita memiliki pengalaman bersama Tuhan Kekristenan bukan ibadah sekedar dua jam di gereja Tapi kekristenan adalah perjalanan bersama Tuhan setiap hari Dalam keadaan suka dan duka Dalam keadaan diberkati Atau dalam keadaan kekurangan Perjalanan kekristenan adalah perjalanan setiap hari dipimpin roh kudus Justru dalam kondisi yang tidak enak Justru dalam kondisi yang Rasanya Pahit terluka Kekurangan Dihimpin tekanan Ditinggalkan 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 Bukan cara mata dunia memandang Bukan cara orang lain memandang Kita harus mata kita ini Memakai kacamata ilahi Memandang dengan kacamata surga Memandang dengan kacamatanya Yesus sendiri Demikianlah endaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Kita harus mati terhadap dosa Supaya Kinei memancarkan kemuliaan Tuhan Hidup kita untuk Kristus Hidup kita hari ini Harus untuk Kristus Bagi Allah dalam Kristus Yesus Apapun yang kita kerjakan Pelayanan Pekerjaan Bisnis Usaha Nolong orang Memberi Apapun juga yang kita kerjakan setiap hari Hanya Untuk Allah dalam Kristus Yesus Bayangkan Bapak Ibu Kalau apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu dagang Punya pabrik Punya usaha Itu sebagai tanggung jawab Yang Tuhan percayakan sama kita Kita lakukannya Untuk kemuliaan nama Tuhan Otomatis loh Tindakan kita Perbuatan kita Sikap kita itu harus benar di hadapan Tuhan Banyak orang yang ngakunya cinta Tuhan Ngakunya pelayanan Palsuin pajak Gak mau bayar pajak Pakai dobel pembukuannya Ngakunya cinta Tuhan Padahal Apapun Profesi apapun Yang Tuhan percayakan sama hidup kita ini Itu bagian Dari penyembahan kita terhadap Tuhan Kita lakukannya Hidup yang ada ini Yang dipercayakan untuk mengelola bisnis Usaha memegang Dipercayakan profesi apapun namanya itu Untuk Allah Dalam Kristus Yesus Bayangkan kalau kita lakukannya untuk Allah Dalam Yesus Kristus Kita akan menjadi orang yang menghidupin kebenaran Kebenaran akan memancar dalam kehidupan kita Apapun itu Kita harus belajar Hidup mati terhadap dosa Kita itu harus mati terhadap dosa Mati terhadap diri sendiri Ini baik proses Gak ada yang instan Ikut Tuhan Gak ada yang instan Saya pun belajar Setiap hari dimatikan Daging saya dalam banyak hal Setiap hari Dan kita harus memberi Hati kita ini kepada Tuhan Memberi hidup kita ini sepenuhnya untuk Tuhan Apapun itu Bayangkan kalau kita libatkan Tuhan Dalam banyak hal dalam kehidupan kita Fokus kita kepada Tuhan Kita itu mekerja Melakukan aktivitas Berdagang Jadi ibu rumah tangga Jadi suami Jadi anak Jadi pelajar Jadi pengusaha Jadi apapun juga lah Profesimu Polisi tentara Pejabat tinggi Pendeta gembala Kita lakukannya untuk kemuliaan Nama Tuhan Nah tentunya Itu by proses Murni Dimurnikan Sedemikian lupa Setiap hari dimurnikan Dimatikan daging kita Dipulihkan pelan-pelan Step by step Lewat proses Namanya permukaan Setiap orang Kristen Harus mengalami Proses permukaan ini Kalau kita ini Sadar diri Bahwa segala sesuatu Yang diizinkan Tuhan Dalam kehidupan kita ini Bagian yang Tuhan Ijinkan Untuk membentuk Meremukkan kita Supaya karakter ilahi Kedagingan kita itu Hancur Lenyap Sehingga muncul Karakter Kristus Kemuliaan Tuhan Akan dipermulihakan Dinyatakan dalam kehidupan kita Orang yang belum menang Terhadap dirinya sendiri Orang itu akan Pusing dengan kata orang Dia akan sibuk Dengan penilaian orang Orang yang belum menang Terhadap dirinya sendiri Dia selalu Pingin pengakuan orang lain Pingin pujian orang lain Pingin penghargaan orang lain Pingin dapat tepuk tangan Dari orang lain Orang lain harus Membungkuk Memberi hormat Orang yang belum menang Terhadap dirinya sendiri Akan berurusan Dengan Tuhan Suatu hari nanti Hidup yang ada hari ini Kita harus berikan Sepenuhnya untuk Tuhan Untuk Tuhan saja Untuk kemuliaan nama Tuhan Kita Harus Kenali diri kita Di hadapan Tuhan Bawa Apa yang selama ini Masih Menjadi Menguasai hidupmu Keinginanmu Egomu Harga dirimu Amarahmu Kemauanmu Kehendakmu Bawa kehadapan Tuhan Bawa sepenuhnya Di hadapan Tuhan Kalau berdoa itu Janganlah sekedar minta Minta hati Tuhan Minta dikoreksi Tuhan Tanya sama Tuhan Tuhan Aku selama ini Jadi orang Kristen Sampai umurku hari ini Kira-kira Sudah berkenan di hadapanmu Apa belum Tanya sama Tuhan Tanya sama dirimu sendiri Nilai dirimu sendiri Lihat dirimu sendiri Nilai sampai Kedalaman batinmu Sungguh Sudah benar Di hadapan Tuhan Atau belum Sekarang kurangi Menilai orang lain Ngomongin Kelemahan orang lain Ngelekin orang lain Kurangin Belajar mati daging Orang kan ngelihat Hidup kita itu berubah Karakter kita itu berubah Kalau kita itu mau komitmen Pikul salib sanggal diri Mati daging bersama Tuhan Setiap hari Kalau tidak Hidup kita dikuasain Oleh ego Hawa nafsu Dan Pusatnya pada Diri kita sendiri Hidup kita hari ini Untuk Kristus Hidup kita hari ini Untuk Yesus Kristus Tuhan Kita jadi orang Kristen Bukannya agamanya saja Tapi karakter Dan kelakuan kita ini Harus Sesuai dengan firman Makanya Lewat Perjalanan hidup Perjalanan hidup kita Yang pernah kita lalui Hari demi hari Di masa-masa kemarin Masa-masa yang lalu Itu sebagai guru yang terbaik Yang ngajarin kita Banyak kesalahan yang kita ambil Banyak kesalahan yang kita perbuat Banyak kesalahan yang kita putuskan Untuk kedepannya Kita mau belajar dari kesalahan itu Untuk mengambil Bertindak Berkeputusan Ngikutin apa yang Tuhan mau Biar semakin hari Semakin kita disempurnakan Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Banyak orang ketika Ngalami proses ini Tereak Tidak tahan Rasanya Tidak mampu Cerat cerit Sama Tuhan Mau nyerah Mau nyerah Loh hidup pun tidak akan selesai Sampai garis finish Justru Kita ngalami hal Apapun yang tidak enak rasanya Itu bagian Yang Tuhan izinkan Untuk meremukkan kita yang di dalam Supaya muncul Karakter ilahi Muncul Respon yang benar Seperti yang Tuhan mau Tuhan sampai hari ini Pingin memakai kita Melebih kerinduan kita sendiri Dipakai Tuhan Tuhan pingin Hidup kita memberi dampak Banyak orang Tuhan pingin hidup kita Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Yang secara nyata Yang terang-terangan Bisa dilihat Orang dekat kita Merasakan hadirat Tuhan Orang dekat kita Merasakan kemuliaan Tuhan Orang dekat kita Diubahkan Karena manifestasi Kuasa Tuhan Yang mengalir Melalui kehidupan kita Kita mau Di bawah hidup kita Semakin hari Semakin berkenan Di hadapan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Mau hidup kita ini Didapati Setiap langkah Setiap perbuatan Setiap tindakan kita ini Nama Tuhan Dipermulihakan Nama Tuhan Ditinggikan Semua pujian Penghormatan Pengagungan Hanya buat Tuhan Bukan buat diri kita sendiri Bukan untuk Kemuliaan diri kita sendiri Di surga Para tua-tua Ketika menghadap Raja segala raja Diambil mahkotanya Dilempar Tetapi kita yang di dunia ini Kita coba cari mahkota Pujian dari orang lain Penghormatan dari orang lain Pengakuan dari orang lain Betapa hebatnya kita Betapa suksesnya kita Betapa baiknya kita Betapa manisnya kita Padahal kalau hati kita jahat Busuk Munafik Palsu Penuh kepalsuan Percuma Surga juga ngelihat kita Tidak berkenan Bagian kita hari ini Mengkoreksi Sampai kedalaman batin Jangan diizinkan Semua yang palsu Semua yang jahat Semua yang tidak berkenan Itu masih nempel Dalam diri kita Kita harus mati Terhadap diri sendiri Kita harus menang Dengan diri kita sendiri Kita harus berdamai Dengan diri kita sendiri Ada orang-orang tertentu Yang masih terjebak Dengan dunia masa lalunya Dengan kehidupan masa lalunya Minta Tuhan Minta hikmat Tanggalkan masa lalumu Hidup ikut Yesus Berjalan dalam kekudusan Berjalan dalam kesucian Berjalan dalam kemuliaan Tuhan Setiap hari Ada orang yang sering Kali malah terjebak Orang ikut Kristus Jadi orang Kristen bertahun-tahun Mulutnya jahat Kelakuannya busuk Hatinya munafik Hatinya kotor Bertobat hari ini Balik sama Tuhan Engkau jadi orang Kristen Tapi malah menjadi batu sandungan Buat orang lain Menjadi batu sandungan Buat pasangan hidupmu Menjadi batu sandungan Buat keluargamu Anak-anakmu Orang tuamu Mantumu Pertuamu Besanmu Artinya Engkau belum menang Terhadap diri sendiri Engkau masih Bergumul dengan dirimu sendiri Bayangkan Bapak Ibu Kalau kita ini masih Bergumul terus-terusan Dengan diri kita sendiri Belum ngalami kemenangan Bagaimana mungkin hidup kita Memenangkan orang lain Yang masih berterbelenggu Oh kita sendiri saja terikat Kita sendiri terikat Dan terbelenggu Bagaimana mungkin kita bisa Melepaskan orang lain Dibutuhkan komitmen Hari ini bertobat Dibutuhkan komitmen Hidup takut akan Tuhan Dibutuhkan komitmen Hari ini Belajar Hidup berkenan Seperti yang Tuhan mau Berjalan dalam ketepatan nilai Menyenangkan hati Tuhan Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita hari ini Kita mau dedikasikan Hidup kita ini Sepenuhnya untuk Tuhan Untuk Menyenangkan hati Tuhan Apapun yang terjadi Kita mau berikan Hari demi hari Waktu kita ini Untuk menyenangkan hati Tuhan Kita mau bawa Hidup kita ini Setiap hari Setiap hari Kita bawa Kehadapan Tuhan Kita mau dedikasikan Hidup kita yang ada ini Waktu yang ada ini Untuk kemuliaan nama Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Kita mau bawa Setiap kata-kata kita Tindakan kita Perbuatan kita Keputusan kita Kedalam tangan Tuhan Kita mau bawa Semua yang di dalam hati kita Yang tersembunyi Di dalam tangan Tuhan Biar Tuhan Dapatin kita menjadi orang yang berkenan Kalau belum kita masih Sadar diri punya kelemahan Kekurangan Kejahatan Kemunafikan Kepal Nanti kau akan diremukkan Tuhan Diremukkan sampai Seremuk-remuknya Dan kita semua harus Ngalami ini Tanpa ngalami ini Hidup pun gak akan Ngalami kemenangan Hidup pun gak akan Memiliki dampak Hidup pun malah Jadi batu sandungan Hidup pun Mau tambah busuk Dan jahat Di hadapan Tuhan Kita mau jadi orang yang Hidupnya itu Mencerminkan kemuliaan Tuhan Kita mau jadi orang Yang hidup kita ini Didapatin berkenan Seperti yang Tuhan mau Kita mau didapatin Hidup kita ini Melakukan tepat Seperti yang Tuhan inginkan Kita mau didapatin Setiap hari kita ini Mempermuliakan nama Tuhan Membuat Tuhan disenangkan Membuat Tuhan Ditinggikan Membuat Tuhan Dipermuliakan Amen Menang terhadap diri sendiri Menang terhadap Keakuan Menang terhadap Eku Menang terhadap Hawa nafsu Supaya hidup kita Semakin hari Semakin dibawa Dalam kemenangan Dalam Hadirat Tuhan Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Coba Saya udah Katakan berkali-kali Kitab Amsal ngomong Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Artinya dijaga Diproteksi hati kita Dengan baik Orang kalau hatinya kotor Yang manifestasi Dalam hidupnya kotor Kata-katanya kotor Pikirannya kotor Perbuatannya kotor Kita meski jagain Apa sih sebenarnya Yang belum beres Dalam hidup kita ini Di hadapan Tuhan Datang kepada Tuhan Tanya sama Tuhan Minta Tuhan Pulihkan Minta Tuhan Bawa hidup kita Semakin hari Semakin ngalami kemenangan Bawa hidup kita ini Semakin hari Semakin mempermuliakan Nama Tuhan Apapun itu namanya Kita harus transparan Di hadapan Tuhan Terbuka Jangan ada yang ditutup Percuma Kita tutup-tutupin Tuhan itu lihat Tuhan itu perhatikan Jauh lebih baik Hidup kita itu transparan Seperti akwarium Yang jernih Orang bisa lihat Dari sudut pandang Manapun Orang bisa lihat Dan dapatin Hati kita itu Murni tulus Bukan munafik Dan jahat Sekarang saya temukan Banyak ambat Tuhan Banyak jemaah Tuhan Yang hidupnya Penuh kepalsuan Kelihatannya si rohani Kelihatannya si melayani Tuhan Padahal menarik Keuntungan diri sendiri Kelihatannya si melakukan Aktivitas kegiatan rohani Pada prakteknya Hidupnya jauh Dari kasih karunia Tuhan Di gereja ngomongnya firman Di hidup hari-hari ngomongnya Dengan kata-kata kutuk Dan kata-kata makian Bagaimana mungkin Hidup kita ini berkenan Di hadapan Tuhan Bagaimana mungkin kita Bisa transparan Di hadapan Tuhan Kalau kita ini hidup Dengan Dua pribadi yang berbeda Di gereja kudus suci Tak bercacat telah Di praktek hidup hari-hari Seperti setan Berkelakuan iblis Bermulut Roh-roh jahat Bagaimana mungkin Hidup kita menyenangkan Tuhan Kita kenali diri kita sendiri Seperti apa Di hadapan Tuhan Kita mau jujur Sama Tuhan Setiap hari Datang kepada Tuhan Tanya sama Tuhan Tuhan Selama aku hidup ini Selama Kau percayakan aku Nafas hidup Sampai umurku hari ini Apakah benar Aku sudah menyenangkan hatimu Apakah benar Hidupku itu Mempermulihakan namamu Saya ketika Menyembah Tuhan Kadang saya diam Dalam hadiratnya Tuhan Apakah benar Semua motivasiku Apa benar Semua yang aku lakukan Untuk kemuliaan namamu Kalau masih ada Halal yang Membuat engkau luka cabut Remuin aku Tuhan Aku harus menang Terhadap diriku sendiri Makanya ada orang-orang Tertentu yang hidupnya Pengen dipakai Tuhan Harus mengalami Proses Kematian daging Pikul salib Sangkal diri Orang yang menang Terhadap dirinya sendiri Tuhan akan limpai Hikmat pengertian Dan pengetahuan Tapi kalau orang Masih struggle Orang masih berjuang Dengan dirinya sendiri Orang itu akan mengalami Banyak problem Bahkan menghadapi Masalah dan kegagalan Waktu kita ngalami Proses permukan Kematian daging Pikul salib Sanggal diri Waktu itulah Kita Taruh hati ini Dengan benar Di mesbah Tuhan Harus Sikap hati kita itu Benar di hadapan Tuhan Harus Sikap hati ini Berkenan di hadapan Tuhan Harus hidup kita Mempermuliakan Nama Tuhan Amen Perjalanan hidup kita Setiap hari Harus didapati Menyenangkan hati Tuhan Semakin hari Semakin Tuhan berkenan Dengan apa yang kita Perbuat dan apa yang Kita lakukan Apapun yang kita Kerjakan hari ini Apapun yang Tuhan Percayakan hari ini Itu bagian hidup Yang harus Mempermuliakan Nama Tuhan Orang bisa melihat Orang sekitar kita Diseril manifestasi Tuhan Dalam kehidupan kita Orang di sekitar kita Bisa melihat Manifestasi Kuasa Tuhan Mengalir melalui Kehidupan kita Memancarkan kemuliaan Jangan ambil Keuntungan Buat dirimu sendiri Jangan ambil Pujian Buat dirimu sendiri Supaya dapat Pengakuan orang lain Matiin dagingmu Dan awan napsumu Saya masih melihat Ada orang-orang yang Memajang gelarnya Panjang Kali lebar Kali tinggi Apakah dengan Kau panjang gelar Kau dapat Pengen dapat Pujian dari orang lain Betapa berhikmatnya Dirimu Lu punya gelar itu Bagus Tapi gelar Lu untuk pamer Gak ada gunanya Sama sekali Ketika engkau Pakai barang mewah Barang mahal Pakai barang mewah Barang mahal Gak masalah Tapi kalau engkau punya Barang mewah Barang mahal Sekedar untuk pamer Dapat pujian Dari orang lain Itu hati harus Diluruskan kembali Karena semua Berkat yang Tuhan Berikan sama kita Even satu rupiah pun Suatu hari kita akan Bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Berkat Hikmat Pengertian Gelar Jabatan Profesi Pekerjaan Usaha Semua yang Tuhan Percayakan Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Bukan kita Coba curi Kemuliaan Buat diri kita sendiri Kita itu mau Didapati Menjadi orang yang Real Real berkenan Real berkenan di hadapan Tuhan Real berkenan di hadapan Tuhan Kita mau jadi hidup yang benar Di hadapan Tuhan Bukan hidup yang munafik Hidup penuh kepalsuan Hari ini Kita mau koreksi hati kami Kita masing-masing Saya minta Tuhan Tuhan koreksi terus Setiap hari Baik ibu juga harus minta Koreksi Tuhan Tiap hari Tanya sama Tuhan Tuhan Kau mau apa Dalam hidupku Tuhan Kau mau apa Dalam hidupku Semakin hari Kita mau didapati Menjadi orang yang Berkenan dan Menyenangkan hati Tuhan Menang lewat proses Mati daging Pikul salib Sanggal diri Sampai karakter kita Kelakuan Sifat kita Mencerminkan kemuliaan Tuhan Amen Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami matrekan dengan Daranak Dombala Kami izinkan Rokurus mengkoreksi hati kami Sampai kedalaman batin kami Caput semua Kejahatan yang masih nempel Motivasi busuk Karakter busuk Kelakuan jahat Yang tidak menyenangkan hatimu Pakai hidup kami Menyenangkan hatimu Hari demi hari Membuat Namamu dipermulihakan Tuhan Rokurus berikan Kemampuan kami Untuk pikul salib Mati daging Sanggal diri Sampai karakter Kelakuan sifat perbuatan kami Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Berikan Kekuatan Untuk kami berjalan Dalam permukaan ini Supaya hidup kami Hari demi hari Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Mencerminkan Kemuliaan Tuhan Bagimu hormat Pujian dan pengagungan Tuhan Hanya Engkau saja Yang kami mau senangkan Kami berjanji Mulai hari ini Untuk tidak mencuri Kemuliaanmu Semuanya Buat Engkau saja Terima kasih Engkau sudah mempercayakan Kami banyak hal Kami tahu Semuanya itu hanya Untuk kemuliaan Namamu saja Makasih ya Tuhan Terima kasih Kami Kami hari ini Memenyerahkan hidup kami Sepenuhnya Di tanganmu yang kudus Kami bawa Sepenuhnya Untuk korban Yang berkenan di hadapanmu Dan sekarang Hamamu berdoa Untuk orang-orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Hamamu berdoa Oleh bilur Yesus Oleh darah Yesus Jadilah engkau tahir Jadilah engkau sehat Jadilah engkau sembuh Dalam Nama Yesus Jadi seperti aku doakan Dan katakan Dalam Nama Yesus Haleluya Amen And God bless you Selamat menikmati